Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Gurniawan 13 Oke, akhir-akhir ini banyak yang DM Dan menurut saya ini perlu saya jelaskan kembali Mengenai perbedaan ROM yang kodenya JP dan WW Jadi, kemarin sudah ada 6-7 orang Yang dia itu salah download Dan sehingga ketika mau update manual File-nya ditaruh di internal, di luar tanpa dimasukkan ke folder Ketika di restart, ternyata tidak bisa update Posisinya dari 340 ke Android Pie 053 Setelah saya cek dan dia screenshot file Vimber-nya Ternyata itu adalah file Vimber dengan kode JP Nah, jadi teman-teman yang mungkin masih baru-baru ya Baru beli Max Pro M1 Mungkin perlu saya jelaskan kembali Jadi, kalau kalian mau download Vimber-nya Misalnya kalian masuk ke website-nya ASUS Di situ ada beberapa Secara default ya ROM-nya itu, Vimber-nya itu Nanti pasti yang keluar paling atas itu memang kodenya JP Jadi, kalian harus baca kembali Jangan terburu-buru untuk langsung download Karena kan sayang banget kuotanya 1,5 GB lebih itu ya Terbuang sia-sia Dan ROM-nya tidak terpakai jadinya Nah, ini kalau kalian masuk ke website-nya ASUS Ini tampilannya baru Kalian bisa masuk ke menu service Nah, di service itu kalian bisa pilih support Nah, di sini ada pilihannya ini Smartphone, Tablet, Notebook, Pro Art Orders Nah, kalian pilih smartphone ini Smartphone Oh, bentar-bentar Kayaknya bukan deh Oh, yang ini maksud saya yang phone ya Bukan yang smartphone, maaf Karena tampilannya baru Jadi, kemarin saya juga baru buka Tidak seperti yang dulu itu kan sederhana Nah, ini lebih fresh saja sih Nah, ini kalian silakan pilih seri produknya Zenfone Max ya Ini khusus untuk Max Pro M1 Lalu, model produknya pilih yang ZP602KL yang paling bawah Zenfone Max Pro Tidak ada M1-nya ya Kalau di Indonesia itu Yang penting kodenya ZP602KL Kalau untuk kalian bukanya dari HP Ya, mirip-mirip gitu lah Kalian pilih di bagian driver N tuh Ini kan udah nongol nih gambarnya Ini sebenarnya saya udah pernah buat videonya Tapi mungkin udah tenggelam ya Tidak banyak yang tahu Saya buatkan lagi Nah, dari sini kalian bisa masuk ke BIOS dan VMware Kalau untuk VMware yang baru Kalian ada di tab driver and tool Kalian pilih OS-nya Pilih Android Nah, di sini langsung muncul VMware terbaru Nah, di sini yang terbaru adalah Versi JP Nah, jadi ini ya Perlu saya jelaskan kembali Versi JP ini khusus untuk regional Jepang ya Entah saya salah atau tidak Tetapi memang ketika kalian download Untuk region yang versi JP ini Itu tidak bisa untuk update Tidaknya begitu Kalau isinya sih menurut saya sama Bahkan nih, kasus kemarin Ada yang mencoba Mendownloadnya ini Cuma diganti ini Di-rename namanya JP-nya menjadi WW Nah, untuk VMware yang betul Untuk kita region Indonesia itu Kalian masuk ke tab BIOS and VMware ini ya Nah, kebanyakan orang tuh langsung download yang ini Kalian nggak baca ya bagian nih Versi JP Ya, ini bener bulet 060 Tapi kan ada kode regionnya sendiri di sini Kalian harus cermat ya Nah, untuk melihat yang lain Kalian pilih perlihatkan semua Nah, ini udah ada nih Versi WW Ini kan ada Ini memang Saya nggak tahu isinya sama atau nggak Tapi untuk improvement ininya beda ya Agak beda Perbaikan book yang ditulis di sini Coba kita lihat yang JP ya Apakah Memiliki Versi yang berbeda atau nggak Atau cuma ini untuk region tertentu aja Nah, ini ada beberapa region yang tersedia ya WW, CN, TW, ID gitu ya ID itu mungkin India ya, bukan Indonesia Ini kita pakai yang global Yang WW ini Kalau kita lihat sih Nggak begitu berbeda Nah, kalau yang ini Perbaikannya ke kamera aplikasi ya Kalau yang ini nggak sih Cuma perbaikan Android Pie Kestabilannya Terus Google Security Patch ya Biasa keamanan Kalau yang ini agak berbeda Tapi menurut saya isinya sama sih Mungkin ketika kalian dari awal pakai region ini Isunya berbeda yang keluar Nah, kalau yang global Sudah pasti Ya, seperti yang kita gunakan ya Build 060 Jadi itu aja teman-teman Video singkat kali ini Semoga bisa membuka Pengetahuan baru buat kita semua Ya, jadi itu ya intinya Pastikan kembali kalian melihat Kode Vimware ini Sebelum kalian download Karena ini lumayan nih 1,5GB Ini 1,5GB Kalau kalian download 2 kali Sudah habis kuota 3GB sendiri kan Sudah bisa buat Update aplikasi Atau download game Untuk kuotanya Oke, terima kasih sudah menonton Semoga video singkat ini bermanfaat Sampai jumpa di video yang lainnya Jangan lupa subscribe Dan nyalakan pemberitahuan ya Biar info-info tenangnya Terus terupdate di HP kalian Jika suka silahkan like Jika nggak suka ya dislike Nggak apa-apa Kalau merasa bermanfaat Silahkan dibagikan Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton